Kebakaran lahan kosong di Palangka Raya kembali terjadi. Rabu malam lahan bertanah gambut seluas 2 hektare. Di jalan karya hapakat, Kelurahan Petu Ketimpun terbakar. Cuaca panas ekstrim serta kencangnya tiupan angin membuat semak belukar di lahan tersebut mudah terbakar. Sehingga api dengan cepat menjalar, membakar lahan sekitarnya. Untuk mencapai titik api, tim gabungan Damkar membawa peralatan seperti mesin pompa dan selang menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki. Terbatasnya sumber air di dekat lokasi kebakaran membuat pemadaman terhambat. Dan petugas menyemprot titik api yang ada di sekitar sumber air. Karena sebagian titik api tidak bisa dijangkau jalur darat, tim Damkar meminta bantuan pemadaman melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter bom air. Kilometer 14 ada terjadi Jaya 68 atau kebakaran lahan. Nah, rekanan sampai lokasi api sudah membesar gitu bang. Untuk di lokasi kita terkendala akses menuju ke titik api bang, cukup jauh. Jadi rekanan tadi menggunakan sepeda motor dan juga kendala di lapangan minimnya sumber air sehingga rekanan tadi minta bantuan dari BPD Provinsi untuk menerjutkan waterbombing. Untuk kondisi lahan, gambutnya sangat dalam dan juga kering. Cuaca beberapa hari ini panas. Jadi, sekali kita semprot langsung kering lagi gitu bang. Untuk dugaan sementara, pembukaan lahan bang. Petugas menduga kebakaran lahan akibat ulah nakal oknum warga yang membuka lahan dengan cara membakar sehingga api terus meluas. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Selamat menikmati.